Don't stop the music web Mom cho iso Jumcu de toraga Life is a party so Takki malan edo Take talk, take talk Life is still going on Kejo huloga Shira though Life is still going on I'm still huloga Halo teladaners Kamu dari kelompok 4 sejarah kelas 10B Lagi berada di Museum Kebangkitan Nasional Nah Kita itu mau ngebahas Apa aja sih sejarah-sejarah yang ada di Museum Kebangkitan Nasional ini Saksikan terus ya guys Oke guys Jadi kita udah masuk ke dalam museumnya Nah untuk harga tiket masuknya Untuk dewasa Rp. 5.000 Dan yang anak kecil Mulai dari Rp. 3.000 Oke Jadi kita bakal ngebahas apa aja yang di dalamnya guys Saksikan terus Jadi kalau kita masuk ke dalamnya Kita akan menemukan peta Indonesia Yang salah besar di sebelah sini Dan juga Saya Eh Dan juga Kita akan menemukan rempah-rempah Beberapa rempah-rempah di sini Dan di sebelahnya Dan juga ini adalah peta Indonesia Beberapa jalur kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara Di sebelah sini juga ada Kuriyang VOC Dan juga di sebelah sini Adalah peta Indonesia Perjuangan mengusir penjejahan di Nusantara Nah di sini terdapat Peninggalan Belanda Yang mendapatkan 825 juta golden Dari penjejahan di Hindia Belanda Pada 1830 sampai 1877 Berikutnya ada ruang bangkitnya pendidikan Bumi Putra Kebijakan politik etnis pemerintah Hindia Belanda Dalam bentuk integrasi dan edukasi Pada praktiknya diarahkan Untuk mendatangkan keuntungan bagi pemerintah semata Hanya kebijakan dalam bidang edukasi yang membawa dampak positif Kebijakan politik etis yang dinilai Menguntungkan adalah edukasi Karena rakyat diberi kesempatan Mendaftarkan anaknya ke sekolah formal milik pemerintah Terbukanya kesempatan memperoleh pendidikan Melahirkan golongan priayi baru Yaitu kelompok masyarakat terdidik Yang diangkat menjadi pegawai pemerintah Mereka memegang peranan penting pada masa kebangkitan nasional Yang bernama ini ada pendidikan penjajah Masa penjajahan Belanda Lalu pendidikan masa penjajahan memiliki ciri sebagai berikut Gradualisme, dualisme, kontrol yang sangat kuat dari pemerintah jajahan Pendidikan bertujuan untuk mendapatkan pegawai dengan gaji murah Dan prinsip konkordasi yang bertujuan Mempersulit anak pribumi sekolah di pendidikan Belanda Lalu kita berpindah ke sini Ada tokoh dari politik etis Yang pertama ada Edward Dowesteker Dan yang kedua Conrad Theodor van Deventer Kemudian terjadinya penyimpangan politik etis Pada tanggal 17 September tahun 1901 Ratu Wilhelmina menegaskan bahwa Pemerintah Kerajaan Belanda mempunyai hutang budi Untuk meningkatkan kejajahan rakyat di Hindia Belanda Melalui irigasi Dengan membangun dan memperbaiki saluran pengairan dan bedungan untuk keperluan pertanian Emigrasi dengan memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya Kemudian edukasi dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Oke teman-teman disini ada patung Ada dari Pak Budutomo yang bernama Dr. Wahidin Sudiro Kemudian ada pendirian Budutomo dan pengurut Budutomo yang berjumlah 9 orang Yang pertama ada RC Tomo, Muhammad Sulaiman, Bunda Suwarno Gunawan Mungon Kusumo, Erangka Prus Birjo, Muhammad Saleh, dan terakhir M Suwarno Mungkin ini kedua namanya copot ya teman-teman Kemudian disini ada patung dari kelas 9 tokoh yang sudah saya sebutkan tadi Yang dilakukan pada 8 Agustus tahun 1908 Pengurus Budutomo mengarahkan rapat di Sofia membahas rencana kongres Keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah Kongres dilaksanakan di Jakarta dan terbuka untuk umum Pengurus Budutomo akan menemui gubernur jenderal Melaporkan rencana pelaksanaan kongres Menunjuk Dr. Wahidin Sudiruswado sebagai ketua kongres Lalu terbentuknya ketua Budutomo Disini ada Ratir Tokusumo Pangeran Aryo Noto Dirjo Rajiman Nubeji Ningrat Raden Mas Aryo Surjo Suparto Raden Duijo Suojo Dan ada Raden Mas Aryo Wurja Ningrat Kemudian yang terakhir Budutomo Ibu Perhimpunan Apa sih yang dimaksud? Akhirnya Budutomo pada 20 Mei tahun 1908 Menjadi hari bangunnya kesadaran rakyat Untuk bersatu dalam satu wadah Yaitu bangsa Indonesia Lahirnya semangat kebangsaan Jadi kadang munculnya perjuangan secara baru Untuk mengusir penjajahan Perjuangan yang semula lebih mengandalkan kekuatan fisik Diganti dengan kekuatan pemikiran Nah ini merupakan Atum Dan ketiga pelopor Indonesia Yang melewat Bapak Insidero Isoparno Bapak Sugondo Jojo Spito Dan Bapak Guniutomo Lalu kemudian kita bakal masuk Ke ruangan yang selanjutnya Ini Oh ini ruangan Ruang sekolah Dokter Jawa Sini juga ada alat kedokterannya Teman-teman yang bisa kita lihat Mulai dari alat operasi Dandang Pensteril Alat pemencah kepala teman-teman Ada tempat penyimpan kincasa Alat pendeteksi detak jantung Sama kayak gini nih Cuma ini versi lebih gedenya teman-teman Elektroradiograf Kita bakal ketemu Ruang pengajar Sofia Ping ping Ruang pengajar Sofia Pengajar Sofia Beritiba berkumpul kekuatan Yang diatakan Dibentuk dengan sisa Pengajar berdasarkan Dengan usia Terus kekuatan Setiap tahun Pengajar Sofia Berlalu berbual Karena ada yang Menyafatkan Hak Yang dikumpul kekuatan Pengajar Sofia Akan Oke teman-teman Di ruangan yang kedua ini ada Ruang Direktur Stofia Oke teman-teman Yang ketiga ini ada Ruang Media Belajar Stofia Oke guys Jadi kita masuk ke Ruang Lulusan Stofia Lulusan memiliki peran penting Dalam meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat Hindia Belanda Kemudian ini ada yang berlama D. Twilling Pelopor dokter perempuan Indonesia Ini petungnya guys Ini sama ya Kemudian ada Profesor dokter Jonas Andreas Latumeten Yang merupakan seorang ahli jiwa Indonesia Nah ini juga petungnya guys Nah berikut ini Lulusan Stofia tahun 1902 hingga 1926 Oke guys disini ada Ruang buat pengobatan tradisional Dan Ini alat Alat yang digunakan buat Bikin obat tradisional ya Ini alat Alat untuk hitan Untuk lunak berarti Kemudian ada Gandik dan tipisan jamu Ini buat jamu Nah ini juga terakhir Ada Timbangan Analitis Timbangan ukuran kilogram Ukuran gram Timbangan Lulusan Lulusan Kita mau masuk ke Ruang Audiovisual Cuman Ya disini Kita masih Kemudian di sebelah ruang Asrama ini ada Ruang UNESCO Cuman Kayaknya gak ada isinya ya teman-teman Bukan gak bisa Iya Kosong guys Kita lanjut Ke next aja ya Oke disini kita ngeliat ada Market gedung Stofia keadaan tahun 1908 ya teman Jadi disini tuh ada Ruang aula Ruang kelas Asrama Olahraga Kantor Laboratorium Kantin Anatomi Dan juga dapur Nah Bisa kita liat Oke guys Jadi kita udah selesai Review apa aja Yang ada di dalam Museum Kebangkitan Nasional Mungkin cukup sekian itu aja Dari kami Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Sekian dan terima kasih Bye bye Da 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 Terima kasih.